Banyak, makanya hari ini juga dengan pengawalan dia saya agak kaget juga, apaan sih yang dicari? Dan itu bakal jadi, nantinya sejajak-jajak gak pernah hilang, anaknya jadi ketawakan, ibunya kok kayak gitu, cari sensasi sampai segitunya gitu. Mbak Roro, boleh sedikit Mbak Roro? Di sini aja mbak, sedikit aja mbak. Sedikit aja mbak, sedikit aja di sini mbak, sedikit aja di sini mbak, mungkin seperti apa persidangan hari ini? Tadi kesaksian dari pihak Mbak Roro, banyak ya yang menurut kami tidak terjadi sebenarnya ya gitu. Karena kan banyak yang ngomong, karena kan ada beberapa hal yang tidak disampaikan, kita tanya tapi mereka mengelak gitu, tidak menjawab sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Tadi banyak saksi hanya sedikit yang mengetahuinya, cuma Bu Desi aja tadi yang banyak ngomong, karena gak tau mungkin ada masalah sendiri dari Mbak Andrinya gitu. Dan nanti kita akan buktikan, dan kita akan sanggah dari pembuktian kita, saksi kita. Yang pertama, saya terima kasih Mbak Roro Agama yang sudah mengadakan, ini sudah beberapa, empat ya, untuk pembuktian dan saksi ya. Tetapi karena mereka disumpah, jadi buat saya gak ada masalah dia mau berbohong, ataupun banyak karangan-karangan yang mereka emang, karena saya lihat banyak saksi yang saya ada, gak saya kenal ya, yang terakhir juga gak saya kenal gitu kan, gak. Kita berumah tangga berdua dan selalu berbohong, yang pasti yang kita tahu cuma kita berdua, gak mungkin orang luar tahu. Kalau Bu Desi mungkin, dia tahu, cuma dia banyak cerita yang gak sesuai dengan fakta, gitu aja sih. Yang mengetahuin itu hanya Bu Desi ya, yang lainnya Mbak Sandy tadi, hanya menerangkan terkait dengan festa itu, terus kemudian si... si... si Wili ya? Bili pun tetangga. Tetangga yang juga benkel. Ya, punya benkel. Dan itu saya pun yang mengenalkan Nyai dengan tetangganya, karena Nyai selama ini gak berkenal dengan Wili itu dan keluarganya. Hanya tahu ya itu Roro, karena artis kan mungkin ya Pertama itu, kalau Bu Desi Saya yang menamaikan pada saat Mau menikah juga Jadi dia sebenarnya sudah hampir beberapa tahun Bertetangga dan Saya tahu masalahnya apa Karena saya tahu yang dibawahnya siapa aja Dan saya tahu banget Dan yang terakhir Dua orang tadi dokter sih Dokter dan psikolog Dan apa masalahnya Oh iya Iya jadi tadi Terkait yang masalah dokter yang Pernah menangani ya Maksudnya Roro sering cerita Ke dokter itu Dan saya menanyakan kepada dokter itu Bahwa Akan bisa terjadi kemungkinan Akan memakai narkoba lagi Itu akan bisa terjadi Di pas jawaban tadi dari dokternya itu Pak tadi sempat komunikasi Saya mau deketin Karena saya tahu kan belum putusan Jadi belum cerai kan Saya mau pegang tangannya masih halal Kayaknya kabur Mas Andre mungkin tanggapannya gimana Tadi Mbak Roro sendiri sempat bilang Bahwa gak nyaman ada Mas Andre di sini ya Ya itu Jadi kalian bisa nilai lah Sebenarnya kalau buat saya Kita kan Kalaupun pisah Tetap harus baik-baik Karena udah ada Sultan Kalau berpikir yang waras ya Akal lagi panjang gitu kan Karena saya tadi gak pernah melakukan apa Kalian pernah lihat Saya pernah Saya bergaul dengan teman juga banyak Makanya hari ini juga Dengan pengawalan dia Saya agak kaget juga Apaan sih yang dicari Dan itu bakal jadi Apa Nantinya Sejajak digital gak pernah hilang Anaknya jadi ketawakan Ibunya kok kayak gitu Cari sensasi sampai segitunya gitu Untuk menaikkan dirinya gitu Itu aja sih buat saya